Ini kalo Michelle beneran marah sama gue, bisa gagal nih. Berantakan rencana gue. Mana mau dia bucinin gue kalo gini caranya. Kamu lho, perempuan pertama yang dibawa Rifqi kedatang ke rumah ini. Dan dikenalin kau. Masa sih, Om. Emang sebelumnya gak ada cewek yang dikenalin sama Rifqi? Coba aja kamu tanya sama orangnya langsung. Masa sih, Ki? Kok kamu gak pernah cerita soal itu kakuh? Rifqi itu pasti malu. Makanya dia gak mau terus terang sama kamu. Rifqi itu juga temen deket pertama aku, Om. Oh ya? Biasanya kalo yang pertama itu berkesan sekali lho. Unit 2 Jangan lho Kelihatan Spotter Ratat Nia Tidak Nia Kek, adanya yang kesini? Bisa sendiri, Bu. Om harap kalian bisa deket lagi kayak dulu. Dan bisa saling berbagi hal-hal yang positif. Iya, Om. Kenyam. Kek, jangan pergi dulu dong, Kek, temenin gue. Gak usah, mau bokap gue aja. Diundangnya juga sama dia, kan? Kek! Apun di free, ya? Gak apa-apa, Om. Ibu gimana kerjanya, lancar? Alhamdulillah, lancar. Terus makan dong, mu yang banyak. Tolong, izinkan aku untuk membuktikan samannya. Kalau aku berbeda dengan mantan suami kamu. Aku berjanji. Aku akan melindungi dan menjaga kalian berdua. Mungkin aku bisa percaya sama kamu, Mas. Tapi, El. Susah buat El untuk percaya sama kamu, Mas. Mati, aku harus pergi sekarang. Yolah. Biarkan aku mengantar kamu pulang. Untuk yang terakhir kali. Ibu nangis. Hah? Enggak. Ini loh. Ibu cuma... Ibu cuma kepedesan. Soalnya, pedes banget ini sambel yang kamu bikin tadi, El. Jadi, mata ibu berair gara-gara kepedesan. Pedes banget. Ibu pasti bohongin aku. Aku tahu banget ibu lagi sedih. Atau jangan-jangan ibu lagi kepikiran ya. Buat bayar hutang ibu yang kemarin dikasih waktu cuma dua minggu. Aku harus bisa bantuin ibu. Tambah dong. Iya, ibu. Kamu mau makan buah-buahannya dulu gak? Gak usah, om. Makasih. Udah kenyang. Aku juga kayaknya langsung pulang aja ya, om. Takutnya kemaluman. Kamu kesini bawa kendaraan gak? Enggak, om. Mobil Arin lagi di bengkel. Tapi gak apa-apa. Kok Arin bisa naik taksi online? Biar Rifki aja nantar kamu pulang ya? Oh. Iya, tapi kayaknya Rifkinya gak mau deh, om. Kamu tenang aja. Tunggu disini sebentar ya. Om ke kamar Rifki. Gue sengaja gak bawa mobil. Supaya om Roy nyuruh Rifki anterin gue pulang. Dengan gitu gue bisa deket lagi sama Rifki. Semoga aja Rifki mau. Jagatnya ini dienang. troubles direct. Assalamualah. Gue harus cut bagian pas botol kecap pura-pura ping-pung, tau enggak? Gerger lo tau gak sih, ngut gue rusak? Gerger lo! Kok gue bisa pilih partner dance gue juga nge-ogang milih lo? Cepain banget sih. Oke. Kasih ya, Ki. Ini makanya susah banget, lo tolong dong pakein. Gue usah manja, pake sendiri bisa kan? Ayo, Nick! Ayo! Kupur sama Rifki. Gue nyesel banget, Al. Udah hianetin Rifki. Harusnya gue gak pernah nyakitin dia. Karena gue sayang banget sama Rifki, Al. RIM. Sari RIM. Gue baru tau. Al sama putus sama Rifki. Soalnya, lo gak pernah cerita sama gue. Gue embal lo, Al buat nyiritain ke orang. Karena gue tau gue yang salah. Pakein. Gue alap air matanya. Thanks. RIN. Menurut gue, Rifki tuh bukan cowok yang gentle. Karena dia tega buat menurutin lo pengen jalan. Apalagi sekarang udah malam juga. Tadinya Rifki tuh emang gak niat nganterin gue, Al. Dia terpaksa karena disuruh sama bokapnya. Bokapnya Rifki? Tadi itu gue abis makan malam sama bokapnya Rifki. Ada Rifki juga di sana. Jadi dia terpaksa nganterin gue pulang. Itu artinya, bokapnya Rifki masih peduli sama lo. Dan lo masih punya harapan gue bisa balikin lagi sama Rifki. Kayaknya gak mungkin deh. Soalnya sekapnya Rifki tuh dingin banget ke gue. Eh, RIM. Lo jangan nyerah dong. Lo emang sayang sama Rifki. Tapi emang masih bisa. Lo harus manfaatin bokapnya Rifki. Maksud lo? Jadi, lo harus ngambil perhatian bokapnya Rifki. Supaya bokapnya Rifki, beri lo dukungan. Jadi lo, ada celah. Gue udah bisa deketi Rifki lagi. Kok menurut lo cara itu bakal berhasil? Justru ke rumah Rifki itu, ada sama bokapnya. RIM. Lo ingat gak sih kejadian pas bokapnya Rifki? Itu baru bersudut di hadapan gue buat gampingin posisinya Rifki. Di saat itu, gue sadar kalau Rifki itu peduli banget sama bokap itu. Sampai dia rela buat menurunin harga diri dia. Buat minta balas sama gue di depan semua nangkipadan IPS. Iya, gue ingat banget. Nah, makanya RIM. Lo ikutin aja saran gue. Manfaatin bokapnya Rifki. Supaya lo bisa balikin lagi sama Rifki. Gue harus dukung RIM. Buat jadian lagi sama Rifki. Biar gue bisa jadian sama Michelle. Tanpa ada gangguan dari Rifki. Ini kalau Michelle beneran marah sama gue, bisa gagal nih. Berantakan rencana gue. Dia bucinin gue kalau gini caranya. Nggak diangkat. Nah, angkat sih teleponnya. Angkat sih teleponnya. Sibuk? Enggak lah, nggak mungkin. Kita coba lagi deh, coba lagi. Kita coba lagi telepon. Masih nggak diangkat juga. Ini anak lagi ngapain sih rapat RT? Enggak kan? Ngapain nih deh? Oke. Pak jangan-jangan dia tuh lagi teleponan sama dinosaurus. Lo tuh mungkin ada harapan lagi sama Michelle. Buktinya, dia ninggalin lo. Udah masuk ke dalam. Jadi, yang harusnya takut tuh lo. Karena nggak lama lagi. Michelle pasti jadi pacar gue. Aduh. Nggak, nggak, nggak. Nggak boleh, nggak boleh. Gue nggak boleh kalah. Mana ada gue kalah sama dia. Pokoknya gue harus cari cara supaya Michelle itu bisa jadian duluan sama gue. Sebelum kerebut sama dinosaurus tuh. Mana ya caranya? Caranya, 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 caranya. Gue salah sih, menurut kemarin. Lo juga sih, Rifki. Ada-ada aja. Pokoknya adalah langkah pertama gue. Gue harus minta maaf sama Michelle. Kalian itu harus lebih semangat latihannya. Latihan terus. Mainkan terus. Itu siapa? Si Rifki? Itu dikasih semangat dong. Jangan lo coi macam itu. Gimana gerakannya itu biar sama dengan musiknya? Ya. Kalian itu harus mengharumkan sekolah gitu loh. Iya, Pak Togar. Saya sama Rifki usahain. Tapi kalau tentang hasil kita kan gak tahu, Pak. Agoy, ya. Gak macam mana kau. Jangan pesimis. Eh, dengar ya. Kalian itu harus punya mental juara. Macam mana sih? Ini dengar ya, saya ingatkan ini. Kalau sampai kalian kalah dalam pertandingan dari situ. Tirus terang, jujur saya bilang. Hukuman kalian akan saya tambah. Zauh lebih berat lagi. Hah? Hukumannya paling berapa? Berarti bisa dikeluaran dari sekolah dong, Pak. Eh! Cuma, nah. Bisa jadi. Makanya usahakan kalian menang. Latihan. Kasih tahu tuh sama si Rifki biar semangat dia latihannya. Ya? Ya. Eh, Pak. Pak Togar? Halo Pak Togar? Gue matiin? Belum juga saya ngomong. Pak Togar gimana sih? Gak bisa apa bikin gue tenang gitu? Tuh! Masa gue harus juara sama Rifki? Gak mungkin lah Rifki aja males-malesan jadi orang. Harusnya betul kecap tau gak? Ya tapi kalau gue di kolander sekolah. Gimana dong? Gue gak mau soalnya ya. Gak mau nih. Nyepalin ibu gue. Kasian tau gak? Banget sih. El. Maaf ya. Ibu gak sempet bikin masarapan. Soalnya tadi ibu tiba-tiba ditefon sama klien suruh dateng. Gak apa-apa dong. Ini kan weekend. El juga bisa masak sendiri. Kan ibu yang ngajarin. Kamu weekend gak kemana-mana. Pergi gitu sama channel pasar kamu yang waktu itu. Ibu ah mulai deh gak usah bahas botol kecap. Bikin motor rusak tau gak. Pagi-pagi juga. Gue mana sih aksinya kok tuman dateng jam segini loh. Udah kok cuman gak tau pasti di jalan kali. Bentar lagi dateng. Pagi. 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 Panyol umurnya kamu baru aja diomongin nih sama Michelle. Oh iya. Hehehe. Kalau tonton pasti kangen banget ya sama saya. Calon wantunya. Hehehe. Kamu ini bisa aja. Hehehe. 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 Ehm. Kamu kenapa sih dipanggil botol kecap sama El? Oh. Ehm. Bu. Ini paling kan taxi onlinenya bentar lagi dateng. Al tinggal ya. Al capek banget soalnya. Ibu hati-hati. Jangan mau makan gini. Hati-hati aja ya. Halo V ibu. Hehehe. Kamu lagi berantem ya sama yang. Iya Tante. Ya ada salah paham sedikit sih. Cuman. Saya padahal udah mau jelasin semuanya sama Michelle. Tapi Michelle kabur-kaburan terus Tante. Ya Michelle sih memang keras orangnya. Tapi hatinya lembut. Tapi terang aja. Bentar lagi juga baik kok. Ya semoga ya. Tapi galaknya itu loh Tante. Hehehe. Kamu mau gak Tante kasih tips? Tips? Hehehe. Oh buat. Biar Michelle gak marah-marah lagi ya. Bener. Apa tuh Tante? Jadi gini ya. Tadi pagi. Tante itu belum sempet bikin sarapan buat El. Nah. El itu paling suka makan nasi uduk. Di ujung jalan itu. Ada nasi uduk kesukaan El. Kamu sekarang kesana. Kamu beli. Kamu kasihin El. Tante jamin. Pasti El langsung cindak sama kamu. Serius nih Tante? Oke. Mulut. Mulut. Uh. Isi ada potong kecap. Pagi gue rusak tau gak gara-gara dia. Oke ngapain sih rumah gue pagi-pagi? Gue tidur. Lo lompong waktu banget sih. betul kecap ini bingung banget sih bisa pas hari aja gue tenang gitu siapa lagi jangan-jangan betul kecap mengerjain gue kali ya halo halo dengan michelle laurencia hermawan iya saya michelle saya dion manajer dari mesmerize cafe saya mau menyampaikan kalau anda diterima bekerja part time di cafe ini hah serius pak terus saya bisa mulai kerja kapan kalau bisa kamu datang hari ini untuk training yaudah makasih pak makasih banget makasih aku ngajel liat luangan kerjaan part time disini titip limbahnya kali ya ah disini mbak saya mau ngitip luangan kerjaan buat part time bisa oh iya bisa mbak nanti lamarannya akan saya serahkan kepada manajer cafe disini kalau interview sekarang bisa gak kebetulan gak bisa mbak karena manajernya lagi keluar nanti lamaran mbak akan direview dulu kalau misalnya cocok pasti bakal dikabari oh iya dong lagi itu saya titip ya terima kasih mbak iya mari mbak oke michelle kasih yang terbaik biar lu bisa bantu nyokap lu terima kasih 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 terima kasih